Juara Piala Presiden 2019, Arema optimistis mencapai puncak tertinggi Liga 1 musim ini. Apalagi klub kebanggaan Aremenia ini mempunyai skuad yang mumpuni dan telah terbukti di berbagai kompetisi. Mulai dari sang kapten tim Hamka Hamzah, Alvin Tuasalamoni, Hanif Syahbandi, hingga rekerutan asing yang patut diperhitungkan, Silvano Povalius dan Arthur Kunyah. Tapi, benarkah skuad asuhan Milomir Cecilia ini akan mencapai puncak kelasmen? Bersama saya Farhan, Youtube channel Indosport, Arema bisa apa? Arema FC lahir pada 11 Agustus 1987. Klub yang awalnya bernama Aremada ini diperakarsai oleh Dirk Derek Sutrisno. Sayang, Aremada mengalami kesulitan finansial dan gagal mengikuti ajang Galatama. Adalah Acub Zainal yang kemudian menyelamatkan klub bola Malang Raya dan menetapkannya sebagai klub peserta Galatama. Prestasi perdana berhasil ditorehkan Arema saat menjuarai kompetisi Galatama di tahun 1992. Tim yang digawangi oleh Aji Santoso, Mekitata, Singgih Pitono, Jonathan, dan pelatih Embasri ini berhasil mewujudkan impian masyarakat Malang akan gelar juara di ajang kompetisi elu. Sayang, prestasi Arema merosot drastis. Kesulitan finansial membelit klub dengan lambang singa ini di setiap musim kompetisi. Bahkan, hingga terdegradasi ke Divisi 1 pada tahun 2003. Kemunculan PT. Bentul Internasional TBK jadi penyelamat Arema yang mulai berbenah menata diri. Hingga akhirnya bisa kembali mengukir prestasi di lapangan hijau saat menjuarai Divisi 1 Liga Indonesia tahun 2004 dengan top skor yang diraih oleh Junior Lima. Dilanjut pada tahun 2005 dan 2006, Arema menjuarai Piala Indonesia dengan rekor top skor dipegang oleh Emma Leuserj. Prestasi yang ditorekan Arema, Tajwa Surut meski PT. Bentul Internasional TBK melepas saham Arema ke publik pada Agustus 2009. Bahkan, justru meraih gelar juara Liga Super Indonesia dan runner-up Piala Indonesia di musim kompetisi 2009-2010. Ini jadi bukti tersendiri akan kekuatan sekuat berjuluk Sino Edan, Emma Leuserj dan Noh Alamsyah menjadi duet top skor di musim tersebut. Wajar, bila kebanggaan Aremania akan tim kebanggaannya kian menguat. Dukungan Aremania menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemenangan Arema di Liga Super Indonesia tahun 2010. Tak tahun tanggung, 50 ribu Aremania membanjiri GBK pada saat pertandingan berlangsung. Bahkan disebut-sebut sebagai tour sport terbanyak sepanjang sejarah. Loyalitas pendukung Arema memang menorehkan sejarah tersendiri di dunia sepak bola tanah air. Sempat mengalami masa kelam yang identik dengan Tauran, Aremania terus berbenah untuk jadi supporter yang atraktif namun tetap sportif. Tak lagi mengulangi kejadian 21 tahun silam saat bertemu dengan bonek di Laga Pembuka Liga Indonesia tahun 1997-1998. Kala itu, Laga Arema versus Persebaya berakhir dengan skor imbang namun cukup mendegangkan. Berbekal sportifitas ini, Aremania siap mendukung tim kebanggaannya untuk meraih puncak tertinggi musim ini. Meski tahun lalu sempat terseok-seok di Liga 1 2018, tangan dingin Milomir Ceslia diakini akan membawa Singoedan ke puncak kelasmen. Silvano Konvalius dan Makan Konate jadi penguat tim yang dipimpin oleh Hamka Hamzah dengan komposisi pemain yang cukup mengerikan. Utam Rusdiana, Kurniawan Kartika Aji, Alvin Tuasalamoni, Hanif Syahbandi, Riki Kayame, dan Dedik Setiawan. Lantas, akankah optimisme Arema menjadi kenyataan? Terima kasih telah menonton!